Karena ada kebenaran-kebenaran yang tidak mungkin diperselisihkan. Termasuk kalau ada orang sengaja memalsukan nama kuburan. Itu sesuatu yang mafhum bidruri sebagai musuh semua orang. Kenapa? Karena merusak sejarah. Namanya Mukidi diganti Maman. Lalu Mukidinya hilang. Maman yang naik. Apalagi ini situs-situs yang mungkin menjadi sorotan sejarah. Maka diusuk. Semukurkan marah bila terlalu sakit begini. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita saling mendoakan satu sama lain. Terlepas dari keadaan kita berbeda dalam berbagai persoalan sebesar apapun perbedaannya. Obil khusus kita doakan juga saudara-saudara kita. Sesama muslim yang ada di Palestina, di jalur Gaza, dan di lain tempat. Mereka yang sedang berperang. Semoga Allah berikan kemenangan. Mereka yang berpulang. Semoga Allah sambut sebagai syuhada. Allah tempatkan di tempat terbaiknya. Dan yang ditimpa musibah, Allah berikan ketabahan. Amin. Allahumma amin. Kalau saya perhatikan polemik nasab ini di lantai netizennya. Dan mungkin juga di sebagian youtuber-youtubernya. Ini sudah jarang sekali bicara tentang keabsahan nasabnya dari kajian ilmiahnya. Ya Allahualam mungkin karena mereka menganggap sudah tidak sah atau bagaimana. Tetapi narasi yang selanjutnya ini yang bisa diterjemahkan sebagai mungkin tahap selanjutnya. Atau mungkin objek pergeseran saja karena di tahap nasabnya kok nggak selesai-selesai hanya bergeser. Yaitu kepada soal makam. Diawali dengan yang paling heboh. Yaitu tentang klaimnya Habib Lutfi bin Yahya. Tentang makamnya KRT Sumuh Hadi di Ningrat. Mohon maaf kalau salah menyebut nama. Dimana itu adalah makam atau makam yang diklaim sebagai makamnya Habib Ba'lawi. Atau mungkin Sumuh Hadi di Ningratnya itu. KRTnya itu yang diklaim sebagai keturunan Ba'lawi. Ya Allahualam. Artinya ada klaim. Lalu kemudian ada pihak-pihak yang mungkin memang beliau itu kompeten. Atau setidaknya terlibat. Atau mungkin adalah keturunannya. Kalau dalam bahasa kita yang berhak tidak terima dengan itu lalu komplain. Kalau dalam kasus seperti ini. Siapapun akan berpikiran sama. Yaitu mana yang salah mesti diluruskan. Mau pro mau kontra Ba'lawi tetap akalnya waras. Kalau memang itu sebuah kesalahan diluruskan. Kalau memang itu sebuah kebohongan ya ditindak. Karena ada kesalahan yang bukan berlandaskan kebohongan. Mungkin keliru mendeteksi atau keliru merumuskan sesuatu. Tidak mesti semua yang salah itu bohong. Bohong itu ada motif, ada niat. Kalau memang bisa membuktikan itu sebuah kebohongan. Sebuah kesengajaan ingin dibaklawikan. Ingin diklaim. Ingin ngangkat nama Ba'lawi. Sehingga makam yang dikunjungi banyak orang. Diklaim sebagai makamnya Ba'lawi. Kalau Ba'lawi disini maksudnya adalah Habib. Atau ada orang yang namanya sudah dikenal. Entah sebagai pahlawan. Entah sebagai tokoh. Lalu untuk naik Ba'lawi dompleng ke situ. Oh itu ternyata nasabnya atau aslinya adalah Ba'lawi. Kalau seperti itu memang keliru perlu diluruskan. Kalau ada motif kesengajaan perlu ditindak. Apalagi ada misalnya di daerah makam. Awalnya cuma satu itu yang terbaru saya lihat. Akhir-akhir ini saya lihat orang bongkar-bongkar makam. Walaupun yang dibongkar nisannya saja. Ada satu makam yang sudah lama. Tiba-tiba ada ceritanya ini ya. Satu jamaah dari mana 10 tahun lalu itu. Mengatakan di sebelahnya ini ada makamnya Habib Umar bin Hafid. Atau siapa ya. Bukan Umar bin Hafid yang itu ya. Adalah Habib gitu. Lalu dibuatkan di situ kuburan bentuk nisan. Lalu didatangi oleh alam-alam nusantara. Dibongkar makam itu. Silahkan ya silahkan. Itu tidak perlu kita bertanya. Anda pro pribumi atau pro ba'alawi. Penyesatan informasi. Klaim yang tidak berbasis kepada kebenaran. Atau klaim yang tidak punya bukti. Itu adalah lawan semua orang yang berpikir waras. Jadi ini tidak perlu berkaitan dengan Anda meyakini keapsan nasab atau tidak. Ini sudah bahasa lain. Sama dengan intro tadi. Itu lagunya lain, musiknya lain. Walaupun kadang-kadang kalau digabung kok ada nyambung-nyambungnya musiknya lagunya Peter Pan. Terus nyanyiannya malah punya Meggie Z yang nyanyi orang lain. Jadi digabung-gabung, di mix ya. Jadi mari kita itu jangan selalu berpikir bahwa ini pro ba'alawi. Mesti soal makam dia nggak berani bicara. Apanya yang tidak berani bicara? Terus saya mau bicara apa? Saya dukung untuk diusut. Kalau itu memang sebuah pelanggaran. Terus saya mau membuktikan itu salah. Saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu KRT-nya itu siapa. Tidak tahu yang mengklaim siapa. Terus saya mau ngegas itu Habib Lutfi salah. Kalau bagi yang tahu silahkan. Tetapi ingat, tidak bicara nasab. Karena kalau anda bicara nasab, bukan kuburan patokannya. Artinya bukan soal memalsukan kuburan lalu berarti orangnya palsu, nasabnya palsu. Enggak. Itu bicara bagian lain. Sama seperti yang sudah pernah saya jelaskan. Misalnya kita berpulomik tentang ayam. Ini ayam bangkok asli apa? Bukan. Lalu ditelaah. Ada dua kubu. Kata satunya ini ayam bangkok asli. Lihat kakinya begitu. Jalunya tajam. Bulunya juga jarang-jarang. Kata satunya enggak. Ini bukan ayam bangkok asli. Ini kayaknya ayam bangkok belasaran. Ini kayaknya ayam bangkok kawe. Ini kayaknya ayam bangkok suntikan. Ini kakinya enggak asli. Kakinya ini aslinya pendek jalunya. Terus ada satu datang. Itu tajamnya bau ayam itulah. Mau yang setuju itu ayam bangkok asli kek. Mau yang tidak setuju itu ayam bangkok asli kek. Mesti sepakat kalau tajamnya bau. Kenapa? Karena ada kebenaran-kebenaran yang tidak mungkin diperselisihkan. Termasuk kalau ada orang sengaja memalsukan nama kuburan. Itu sesuatu yang mafhum bidoruri sebagai musuh. Semua orang. Kenapa? Karena merusak sejarah. Namanya Mukidi diganti Maman. Lalu Mukidinya hilang. Maman yang naik. Apalagi ini situs-situs yang mungkin menjadi sorotan sejarah. Maka diusut. Tetapi jangan asal-asal. Oh itu mau membalawikan Nusantara. Mau menjajah. Itu kan narasinya yang apa bahasanya ya. Mau dijajah kuburan ya mungkin ya. Ya kadang-kadang orang sekarang itu gampang sekali bernarasi ya. Jadi semangat menjaga warisan Nusantara. Semuanya kita sepakat. Ada manipulasi nama. Semua kita sepakat itu musuh semua orang. Jangankan masalah makam. Anak kamu aja tiba-tiba diganti namanya oleh orang lain. Kamu nggak terima. Walaupun kamu bukan siapa-siapa. Apalagi nama tokoh. Tetapi ini kan tokoh masa sudah lampau. Sudah lama. Ketika ada klaim. Oh namanya bukan ini tapi itu. Apa mesti ini tujuannya jahat berbohong atau apa. Atau jangan-jangan punya data. Itulah namanya. Ini bukan sesuatu yang mesti dipetakan. Antara mau menjajah, mau mengklaim. Nggak. Duduk bersama-sama. Tanyakan apa hujahnya. Terus dibantah apa argumentasinya. Begitu kan enak. Jadi mari kita itu jangan picik memandang. Oh ini pro ba'alawi. Mesti soal makam dia pro. Pro make ya. Allahumma adina hadas abil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.